Halo Sobat Family, kita jalan-jalan lagi bareng keluarga Purnama Kali ini kita lagi mau kulineran di salah satu resto yang baru aja buka di daerah Cilengsi Namanya Cibiuk Resto Harvest City Untuk tempatnya luas dan nyaman, disini juga udah tersedia fasilitas yang cukup lengkap Seperti ada spot lesehan, VIP room, playground dan musola Dan yang paling asik, disini kita juga bisa ngerasain sensasi makan di atas perahu Wah asik banget ya, recommended banget nih Buat Sobat Family yang lagi nyari tempat bukber atau tempat kulineran Sambil mau kumpul-kumpul bareng keluarga atau besi kalian Langsung aja yuk kita eksplore Resto Cibiuk Harvest City Cilengsi Lokasi Resto Cibiuk Harvest City ini berada di jalan Boulevard Utama Harvest City Mekarsari Cilengsi Untuk letaknya ada di dalam perumahan Harvest City Sobat Family Tepatnya di seberang kantor pemasaran Harvest City ya Atau buat kesini Sobat Family bisa juga pakai Google Maps Bisa ketik aja Cibiuk Resto Harvest City Cilengsi Terus bisa ikutin aja petunjuk jalan yang ada di Google Mapsnya ya Untuk rutenya setelah kita masuk ke dalam perumahan Harvest City Kita bisa jalan terus aja ya Sobat Family Nah setelah kita lewatin kantor pemasaran Di depannya kita bisa puter balik aja Dan setelah kita puter balik letak Resto-nya ada di sebelah kini jalan ya Setelah puter balik untuk sampai ke Resto-nya cuma tinggal beberapa meter lagi aja Dan akhirnya sekarang kita udah sampai di Cibiuk Resto Harvest City Cilengsi Dan ini view bagian depan dan area parkir Resto Cibiuknya Sobat Family Dan untuk lahan parkir disini luas banget ya Dan untuk tarif parkirnya untuk mobil 5.000 dan untuk motor 2.000 rupiah Jam operasional Resto Cibiuknya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Tapi selama Ramadan infonya untuk reservasi buka sampai jam 2 siang Dan untuk dine-in buka menjelang berbuka puasa sekitar jam 4 sore Dan ini view bagian dalam Resto-nya Sobat Family Untuk tempatnya luas ada yang lesehan dan ada juga yang pakai meja dan kursi Dan untuk yang lesehan tempatnya cukup unik Jadi kita makan di atas perahu yang di bawahnya ada kolam ikan Wah kayaknya bakal asik banget nih Dan bisa jadi spot foto yang kece juga ya Di sebelah kiri pintu masuk ada juga VIP room dengan konsep indoor Yang bisa dipakai untuk berbagai acara seperti meeting atau event yang lebih private Untuk ruangannya cukup luas dan memiliki kapasitas tempat buduk yang lumayan banyak Dan untuk ruangannya full AC dengan view area samping kiri ke arah taman Dan view sebelah kanan ke area Resto Tersedia juga baby chair untuk yang membawa balita Dan untuk Resto disini dihiasin berbagai hiasan yang unik dan berwarna-warni Jadi kelihatan tambah estetiknya Dan ini beberapa spot lesehan yang ada disini sobat pemeli Untuk kapasitasnya bervariasi ya Ada yang untuk 4 orang sampai 10 orang juga ada Dan di bagian sebelah kiri ini terdapat spot tempat duduk yang menggunakan meja dan kursi Dan di sekitarnya juga dihiasin berbagai tumbuhan berwarna hijau Kelihatan tambah asri ya Untuk kapasitas tempat duduk disini juga banyak Dan kalau misalkan sobat pemeli mau ada acara kumpul bareng teman-teman Ataupun mau ada acara buka bersama Bisa juga nih di spot ini Untuk tempatnya kelihatan bersih banget Dan tertata dengan rapi Jadi bikin pas kita kesini tambah nyaman dan betah untuk berlama-lama disini Selain bisa kulineran Terdapat juga berbagai spot foto yang kece dan estetik di berbagai sudut tempat ini sobat pemeli Lanjut ini adalah spot lesehan yang di atas kolam ikan Ada yang berbentuk perahu dengan kapasitas sampai 8 orang Dan ada juga yang berbentuk ulat seperti teratai dengan kapasitas 4 sampai 5 orang Pas kita kesini kita emang pengen ambil spot disini Karena bentuknya unik dan kelihatan asik dan beda makan di atas kolam ikan Jadi sambil nungguin makanannya dateng Kita bisa sambil melihat ikan-ikan yang ada di bawah Atau foto-foto dulu Buat sobat pemeli yang lagi nyari tempat untuk kumpul-kumpul di sekitaran Cilengsi Atau mau book berbarang teman-teman Resto Cibiuk ini bisa jadi pilihan karena tempatnya luas dan nyaman banget Nah sekarang kita udah dapet meja nomor 3 yang di atas perahu Pas kita kesini pas weekend jadi suasananya lumayan rame ya Dan untuk spot di atas air ini jadi spot yang favorit banget nih untuk penghujung Pas kita duduk di atas perahunya kita berasa lagi makan di atas danau gitu Dan untuk spot resehannya juga nyaman, bersih dan pelayanannya juga ramah-ramah banget Top deh untuk kebersihan Resto Cibiuk dan pelayanannya Semoga terus dipertahankan ya Lanjut kita eksplor ke dalam lagi Di sebelah kiri terdapat wastafel Dan di dekat sini juga ada spot resehan juga dengan view ke kolam ikan dan air terjun mini Jadi sambil makan kita ditemenin sama suara gemericik air dari mini air terjunnya Jadi bikin tambah nyaman dan makin betah ya berlama-lama disini Selain itu terdapat juga area taman yang dihiasi dengan berbagai tumbuhan hijau Kelihatan seger dan asri ya Di dekat area taman terdapat juga mini playground Jadi sambil nunggu makanannya dateng anak-anak bisa main disini dulu Dan seperti biasa anak-anak kalau nemuin playground kayak gini selalu jadi spot favorit ya Dan bikin happy pastinya Playground disini gak besar cuman ada permainan prosotan Mau sedikit saran aja kayaknya lebih enak lagi kalau playgroundnya diperluas supaya mainannya lebih bervariasi Setelah berkeliling selanjutnya kita udah pesan beberapa menu makanan yang ada disini Dan untuk makanannya juga cepat datengnya sobat pemeli Kurang lebih nunggu sekitar 15 menit aja udah dateng makanannya Disini kita udah pesan nasi timbel komplit dengan ayam bakar dan nasi timbel komplit dengan ayam goreng Dan untuk minumannya kita udah pesan jus alpukat dan untuk teh tawarnya gratis ya Untuk menu nasi timbel komplitnya juga bervariasi ya Ada nasi, ayam, lelapan, tahu dan tempe, sambal ijo khas cibiuk dan karedok Lumayan lengkap ya Rasa makanannya lumayan enak dan untuk karedoknya mantul menurut kita Karena aku biasanya gak terlalu suka sama olahan sayuran mentah Tapi pas nyobain karedok yang ada disini kita suka banget sobat pemeli Dan ini adalah harga dan menu makanan yang ada di resto cibiuknya Buat sobat pemeli yang mau lihat menu makanannya lebih detail videonya bisa di paus dulu aja ya Menu makanan disini banyak banget mulai dari menu nasi goreng, ikan gurame, berbagai menu shop hingga seafood Selain menu satuan ada juga berbagai menu paketan kayak paket nasi liwet untuk 2-5 orang Dan paket nasi ngariung sudah termasuk nasi, lauk, plus sambal khas cibiuknya Pilihan sambal disini juga bervariasi ada sambal cibiuk hijau, sambal cibiuk merah, dan sambal cibiuk cerik Jadi gak cuman ada sambal yang hijau aja ya Selain itu menu minuman disini juga bervariasi mulai dari berbagai jus, kopi, es coklat hingga menu dessert juga ada ya Ikan-ikan di kolamnya lumayan banyak, tapi sayangnya disini gak ngejual pakan ikannya ya Kayaknya kalau ada aktivitas ngasih makan ikan disini bisa jadi kegiatan yang disenengin anak-anak banget nih Resto cibiuk ini memiliki konsep family resto yang menyajikan makanan khas Sunda Dan ada juga menu khas nusantaranya Jadi kalau sobat family mau ada acara kumpul bareng keluarga besar Bisa banget ya datang ke cibiuk resto ini Buat yang mau ada acara dan pengen reservasi tempat bisa kontak ke nomor ini Untuk nomor kontaknya udah kita cantumin ya di video Jadi kalau misalkan mau sekalian nanya-nanya bisa coba WA atau telpon aja ya Dan ini adalah fasilitas toilet yang ada disini sobat family Untuk toiletnya nyaman dan bersih Terus untuk musolahnya ada di bagian sebelah kiri dengan musolah pria dan wanita letaknya terpisah ya Musolahnya lumayan luas, rapih dan bersih Dan untuk dimusolah wanita juga udah tersedia mukenannya ya Oke sobat family sampai sini dulu ya kulineran kita di resto Cibiu Carve City Cilengsi Untuk tempatnya nyaman, pelayanannya juga cepat dan ramah Terus makanannya juga lumayan enak Jadi kalau sobat family lagi nyari tempat kulineran di sekitar Cibiu Bur Cilengsi Dengan menu makanan Sunda dan khas nusantara Plus dengan view yang estetik dan tempat duduk yang luas Bisa banget datang ke resto Cibiu Carve City ini Jangan lupa ya sobat family untuk selalu dukung kita Dengan cara subscribe, like, komen dan share video ini Ke semua media sosial yang kalian punya Semoga videonya bisa jadi referensi Buat sobat family yang lagi nyari tempat kulineran Di sekitaran Cibu Bur Cilengsi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye